Eh, eh, belum pulang! Halo Indonesia, ini adalah cerita singkatku di Kampung Halamanku, Sumatera Barat. Halo, good morning everybody, jadi kesempatan kali ini saya sedang berada di Kampung Halamanku ayah saya, dan ini juga adalah tempat kelahirannya sosok Boy Hamka, ya, jadi kita bakal seseruan dan eksplor tempat yang asik di Sumatera Barat, jadi let's have you fun! Nah ini adalah silsilah keturunan Tanjung Karyo Kacik, Kampung Tangah, ya, jadi silsilah ini ada nama saya nih, wih, saya masih diinget ternyata, ya. Ya, jadi ini adalah foto jaman dulu nih temen-temen, nah ini Boy Hamka nggak ada di sini, cuman ini ayahnya ada, ayahnya yang nomor 2, nomor 2 ini adalah dokter Abdukarim Amrullah, ini adalah ayahnya Boy Hamka. Senyum dia, masa tegang! Yo, yo, satu, dua, tiga, kok saya nggak masuk ya? Ya, jadi kita habis berkunjung, berkumpul bersama kerabat ayah saya, ini di Kampung Ayah saya, dan sekarang langsung aja kita lanjut eksplor tempat yang asik di Sumatera Barat, jadi let's check it out! Sekarang kita berada di Jamgadang, dan kita bakal eksplor Sumatera Barat dalam waktu sikat, karena waktu kita nggak lama di sini, jadi kita langsung aja berburu tempat wisata di sini. Let's go! Sepertinya kita langsung pindah lokasi aja, karena saya tidak suka keramaian, jadi kita cari destinasi wisata yang masih alami dan asri. Jadi langsung aja di slot, kita mempercayai waktu, karena waktu kita di sini cuma sebentar, let's go! Ya teman-teman, sekarang kita berada di destinasi wisata Puncak Lawal. Seperti biasa, kita bakal seru-seruan di trip lokali ini, jadi mari bersenak-senak. Let's go! Wuuu! 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 nanti jatuh badan iyalah langsung jatuhin aja jatuh badan dah yuk ya tadi kita melintasi daerah padang panjang dan kita melihat pemandangan yang sangat mengindahkan mata liat ini dan kita bakal explore disini ada apa aja dan liatlah semuanya tuh ini kalau saya jebur sini ya mungkin yaudahlah ini arusnya dirus banget dan aslinya kita gak boleh kesini ya jadi kita akan menuju tempat yang sangat indah jadi ikutin saya yuk let's go eh eh nyemplot eh lo bawa apa ancaknya eh serisan eh ano sih malah nyemplot basah guys mutai mutai guys ini apa ya karena kita udah telanjur gagal sini jadi kita langsung aja menuju ke air terjun ya biasanya ada air terjun yang sangat indah jadi langsung aja parkur lagi gak yuk let's go mandi gak ini mandi lah jalan gak nabih jadikan ngomong-ngomong ini di pinggir jalan dan disitu gak ada yang mandi gak tau boleh mandi atau enggak yang jelas ini gak ada orang yang mandi disana tapi kita bakal coba mandi di air terjun ini karena kalau kita gak nyoba ya gak seru jadi bakal kita coba let's go diliatin orang tuh ya adalah atur-atur kita bakal masuk kesana ya jadi tantangan kita ya tantangan kita harus ke bawah sana males tingginya ya tingginya kesana jadi kira-kira gak salah keburu dingin dingin banget kan dingin banget ini cukup ini cukup ekstrim ada teman jadi triplu kali ini bukan kaleng-kaleng ini licin ayo ini kita udah dekat ke tempat teman kita udah dekat di bawah yang terjun ya tapi gak kira-kira terus jangan jangan kan kegelap loh bentar gak bisa balik eh jangan jangan lontas jalan lebih batu semua batu semua ntar tapi kalau gak lontas gak trending tapi jangan tiru adikannya di rumah ini acara hijau jangan mati tapi kalau kita gak lontas gak trending kita gak bisa ke sana karena harusnya jelas banget sekarang kita bertempatan di Danau Maninjau lihat ini guys curi tajam kita habis mandi di Danau Maninjau seger banget mandi di desa gini pagi-pagi dingin tapi seger mantap tuh pemandangannya tuh wih dih ini adalah cerita singkatku di kampung halamanku dan ini adalah ceritaku gak harus mewah bahagia itu sederhana kita yang ciptakan dan pengalaman gak bisa digantikan oleh apapun dan ini adalah pengalamanku dan harapanku ke depannya semoga dapat mengeksplor ke pelosok Indonesia dan ini adalah ceritaku dan ini adalah ceritaku Wow Indonesia ini kalau kita jatuh mati maksudnya kita di tengah danau ini kapasitas basketball juga itu kengelem-penuhan. hehe tiba kokny kok bisa mau kemana lagi dah makasih ya